Terima kasih telah menonton Apapun yang kami kerjakan berhasil karena kami merenungkan firman Tuhan Sampaikan sabdamu, sembunyikan hamba-hambamu di balik salimu Dalam nama Yesus, amin, puji Tuhan Saya tergerak untuk menyampaikan sebuah pesan yang saya beri judul Sabat, libur, doa Saya ulang lagi, sabat, libur, doa Istirahat itu berkat jika kita melakukannya dengan tepat Tapi kadang-kadang kita dicobai pada saat kita gak sesibuk sehari-hari Di situ manusia cenderung untuk lengah Kerohanianya turun Lalu berbuat dosa Dikasih sabat kok malah murtad Di musim-musim seperti ini sekarang Kalau dibagi siswa sekolahan Apalagi waktu sekolahnya di luar negeri 4 musim gitu ya Sekarang ini mungkin summer holiday Sudah kelihatan di depan Bisa jadi juga sekarang ini kan musim liburan Banyak yang berpergian Atau tinggal di rumah Gak sesibuk biasanya Saya yakin firman yang dibagikan hari ini Akan membuat kita berbuah lebat di setiap musimnya Apapun yang kita perbuat akan berhasil diberkati Kita buka sama-sama di Yesaya fase 58 Ayat 13 dan 14 Dua ayat saja Dan di Alkitab kita bahasa Indonesia Ada tajuk atau judulnya menghormati hari sabat Saya bacakan ya Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum sabat Dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusmu Apabila engkau menyebutkan hari sabat Hari kenikmatan Dan hari kudus Tuhan Hari yang mulia Apabila engkau menghormatinya Dengan tidak menjalankan segala acaramu Dan dengan tidak mengurus urusanmu Atau berkata omong kosong Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan Dan aku kata Tuhan Aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi Dengan kendaraan kemenangan Aku akan memberi makan engkau Dari milik pusaka Yaakub Bapak leluhurmu Sebab mulut Tuhan lah yang mengatakannya Hari sabat ini tricky Hari sabat adalah salah satu daripada perintah Tuhan Sepuluh perintah Allah Malah justru Orang-orang Yahudi yang ortodoks Sangat fanatik Untuk memelihara hari sabat Sampai-sampai di kitab Injil Yesus dan murid-muridnya seringkali dikecam gara-gara Seperti gara-gara mereka Tanda kutip melanggar hari sabat Padahal mereka Berhak Karena Tuhan itu adalah Allah atas hari sabat Sabat menjadi bahan debat Sabat itu sabtu atau minggu ya Yang mana lebih alkitabia Itu bukan maknanya Sabat itu artinya Simpelnya istirahat Adalah waktu yang kita sisihkan Atau kita memang label waktu itu Kita persiapkan khusus Alias dikhususkan Untuk kita banyak worship Banyak menyembah Tuhan Waktu ketika kita bisa memperhatikan Orang-orang yang kita kasih Kita cintai keluarga Dan orang-orang terdekat Sabat adalah sebuah platform komunikasi Supaya kita gak terus hapean Agar supaya kita itu berinteraksi Dengan manusia nyata Mata pandang mata Wajah pandang wajah Hari sabat itu indah Bukan diciptakan sebagai hukum Taurat Tapi diciptakan sebagai alat Alat untuk mempererat kita dengan Tuhan Alat untuk membuat kita sehat Alat untuk membuat kita itu Itu jadi lebih merapat dengan orang-orang terdekat Itulah arti hari sabat Tapi dijadikan debat di zaman Yesus Masa murid-murid ambil Itulah kepalanya Kepala gandum untuk makan Karena mereka kelaparan Wah dijadikan big deal gitu Wah digede-gede yang dibesar-besarin sudah Seolah-olah seperti Seperti mereka itu berbuat sesuatu yang laknat Saya rasa manusia itu Seringkali gak nangkep ya Isi hati Tuhan Kita baca ayat 13 Coba kita telusuri Di musim liburan Apa maksud ilahi Kenapa Tuhan mengizinkan kita Untuk rest bentar Gak rest total Gak ada orang bisa rest total Itu berarti rest in peace Itu mati nanti Restnya itu rest sebagian Tapi kalau kita memang kerja harus profesional Tapi kalau kita mau rest juga harus profesional Kalau tidur ya tidur Nah disinilah masalah manusia Kenapa stres berat Kenapa harus Minum berbagai obat di presan Karena waktu tidur Dia gak mau Dia gak bisa Bukannya gak mau Kadang-kadang Sebagian besar Sebagian besar orang Sebagian besar orang yang punya masalah Susah tidur Itu bukan karena gak mau Tapi gak bisa Tapi nanti waktu dia Harusnya kerja Ngantuk Disinilah masalahnya Tuhan itu ajaib loh Menciptakan manusia itu Satu hari tidur 8 jam Kebutuhan Kalau satu hari 24 jam Itu sepertiga hidup kita Itu bobo Sleeping Why? There must be a divine purpose Pasti akan ada tujuannya Di dalam istirahat Kalau gak nanti ya Pernikahan juga gak baik Dikit-dikit Langsung emosian Nanti kalau kerjaan juga gak bagus Karena gak jernih pikiran Keputusan-keputusannya Pasti Banyak Banyak bolong-bolong Corobohnya Sekalipun IQ-nya Setinggi langit Pasti ada Kecolongan Karena itu Jangan pernah Mengubat takdir ini Mari kita mengerti maknanya Saya bertanggung jawab Sebagai gembala Saat edu Dan Untuk Menuntun dan membimbingmu Di segala musim hidupmu Saat edu ini kan Non-stop Tiap minggu Rabu Sabtu Jadi Hadir dalam kehidupan kita Sehari-hari Seminggu-minggu Saya rasa Segala musim Harus ada Allah Berbicara Harus ada suara Tuhan Izinkan saya ya Melengkapi anda Empowering you Di musim-musim liburan Beberapa orang cuti Ada yang di rumah Ada yang pergi Apabila engkau Tidak menginjak-injak Hukum sabat Menginjak hukum sabat Gimana caranya Dengan kita Setengah-setengah Menginjak-injak Hukum sabat Bukan sebagai hukum taurat Tapi kita tidak Menghargai itu Dan tidak Melakukan urusanmu Pada hari kudusku Kalau kamu Tidak menginjak Hukum sabat Dan tidak Melakukan urusanmu Pada hari kudusku Ternyata sabat Disebut hari kudus Itu bukan hari religius Tapi Tuhan menganggap Itu penting Dalam kehidupan manusia Jangan dilanggar Kalau kita langgar ya Tidak peduli Serohani apapun Kalau ngawur makan Kehidupannya Tidak sehat Lifestylenya salah Tak peduli Urapannya Setinggi apa Jatuh sakit Ada hukum Yang harus kita hargai Nah hari sabat Itu diciptakan Untuk manusia Bukan manusia Untuk sabat Kita itu Diciptakan juga Untuk istirahat Apabila engkau Menyebutkan hari sabat Hari kenikmatan Dan hari kudus Tuhan Hari yang mulia Apabila engkau Menghormatinya Dengan tidak menjalankan Segala acaramu Dan dengan tidak Mengurus urusanmu Atau berkata Omong kosong Kalau kamu menjadikan Hari sabat Itu hari kenikmatan Nikmati Nikmati masa-masa Kita bisa bersabat Nanti saya jelaskan Sabat itu apa Jadikan itu hari kudus Ketika manusia Tidak berbuat apa-apa Cenderung seperti Raja Daud Dikasih istirahat Kok tidak kamsia Kok tidak terima kasih Sama Allah Bapak Eh jalan di atas sotoh sana Lihat bat seba Dikasih hari sabat Kok malah berdosa Di antara kita Sering kali loh Dosa itu waktu liburan Seperti anjing yang tidak terlatih Keluar kandang Atau keluar rumah Dan liar Tidak boleh Kita tidak boleh berubah Jadi orang Waktu sibuk Orang ini Nanti waktu libur Oh beda sekali Sudah seperti orang yang liar Tidak kenal Tuhan Jangan juga ya Kita harus konsisten Ikut Tuhan itu Baik tidak baik Waktunya Beritakan firman Dan berbuah Di segala musimnya Segala musim Harus berbuah kebenaran Sabat itu hari kenikmatan Hari kudus Tuhan Jadi jangan Kita berbuat dosa Di waktu luang Nganggur aku Ngapain ya Dosa ah Nganggur aku Ngapain ya Mendukahkan hati Allah Tapi kalau mau pelayanan Wah persiapan Doa-doa minta Double porsi pengurapan Latihan Kenapa? Karena pelayanan Kan dilihat manusia Hari sabat itu Dilihat Allah Jangan berdosa Di waktu luangmu Janganlah jauh Sama Tuhan Di waktu Menganggurmu Kalau dikasih liburan Nikmatilah Jadikan itu hari kenikmatan Kalau dikasih break Kasih istirahat Nikmatilah Apabila kau menghormatinya Dan dengan tidak menjalankan Segala acaramu Dan dengan tidak mengurus Urusanmu Atau berkata Omong kosong Tulis dulu deh Poin pertama Dalam judul Sabat libur doa Nomor satu Yang kita bisa pelajari Sabat adalah Waktu kualitas Yang disengaja Untuk Bersekutu Dengan Tuhan dan keluarga Tulis itu Itu poin ke satu Sabat adalah Waktu kualitas Katakan waktu kualitas Sabat adalah Waktu kualitas Yang disengaja By planning Kalau bisa By design Waktu kualitas Yang disengaja Untuk apa sih? Untuk nganggur Loh liburan pun Adalah sebuah pekerjaan Istirahat pun Sebuah perbuatan Tidak boleh kita itu Nganggur-nganggur total Lalu tidak ada visi Ketika kita tidak berbuat Apa-apa Ketika kita Take a break Atau ambil Ambil saat rehat Jangan sampai kita itu Mengira bahwa Ah Let's kill time Ayo kita isi Dengan perkara-perkara Yang gak berguna Menjalankan acara kita Yang mendukakan hati Allah Atau mengurusi Urusan kita sendiri Seenak gua Atau seenaknya saja Gak boleh Setiap kali kita Diberi waktu Pause Atau Berhenti sejenak Itu ada Maksud Allah Segala sesuatu Itu ada visinya Hidup itu harus Purpose driven Hidup itu harus Didorong Dengan nafas Tujuan Allah Bahkan Sahabat pun Ada tujuannya Makanya dijadikan perintah Bayangin Istirahat saja Diperintahkan Saya kalau mau tidur Malam hari Gak bisa tidur Saya perintahkan jiwa saya Kalau mau muji Juga sama Kadang-kadang Berat hati Rasanya gak kepingin Untuk menyembah Saya berkata Hai jiwaku Pujilah Tuhan Saya perintahkan Kalau mau tidur Gak bisa Saya gak hitung domba Saya hitung gembala Lihat wajahnya Satu aja gembalaku Yesus Kristus Lalu saya perintahkan Kepada jiwa saya Hai jiwaku Tenanglah Tenang teduh Semua indah pada waktunya Bubuk situ Gak lama Kemudian Saya tertidur Cara terbaik Untuk saya tidur ya Saya ngomong ini Bukan berarti Kalau berdoa itu Membosankan Saya gak bisa tidur Saya berbahasa roh Berbahasa lidah Gak sampai 15 menit Udah kau saya Udah langsung tertidur Tapi kalau pagi Bahasa roh juga yang membangunkan saya 40 menit Setiap hari Saya sebelum bangkit Dari ranjang saya Saya selalu berbahasa lidah Lebih dari setengah jam Selalu roh kudus Yang menidurkan saya Roh kudus yang membangunkan Dan kalau saya gak bisa tidur Karena kepikiran Atau Gak ngantuk gitu aja Padahal waktunya udah lewat Saya gak mau jadi orang yang Begadang Yang waktu tidur Dia bangun Nanti waktu bangun Dia tertidur Saya gak mau terbolak-balik Sebab semuanya indah pada waktunya Semua ada waktunya Kalau saya gak bisa tidur Saya perintahkan pada diri sendiri Mempan gak mempan Setelah saya perintahkan Saya berbahasa loh Bersekutu dengan roh kudus Langsung tertidur Dapat mimpi dari Tuhan Bener loh Ini yang saya alami Saya bangun tidur Dengan Tuhan Saya tidur dalam Tuhan Supaya nanti suatu hari Harapan saya Saya mati pun Dalam Kristus Jangan sampai kita itu Kacau soal begini Sabat adalah waktu kualitas Yang disengaja Harus disengaja Main perintah Sama orang jangan Tapi sama jiwa sendiri Harus main perintah Sabat adalah waktu kualitas Yang disengaja Untuk bersekutu dengan Tuhan Itu tujuan Tujuannya adalah Bersekutu dengan Tuhan Dan bersekutu dengan keluarga kita Ah paham saya Tuhan kasih kita waktu istirahat Makanya orang kuno Mama kita Grandma Ya kan Orang-orang yang takut akan Tuhan Orang-orang tua kita Sebelum kita selalu ajarkan kita Sebelum tidur Doa dulu Jangan tinggalkan tradisi itu Gak baik memang Jadi orang Kristen yang Semata-mata tradisional Kita harus belajar sesuatu yang baru Terbuka sama roh kudus Tetapi ada tradisi tertentu Perlu dipertahankan Menurut saya baik sih Sebelum makan doa dulu Supaya gak lupa gitu loh Ingatkan diri sendiri Tuhan sih gak perlu didoai Tuhan sih selalu tahu Dialah sumbernya Doa makan itu untuk kita juga Untuk mengingatkan Siapa yang memberi kita makan Bapak kita di sorga Memberi kita rejeki kita hari ini Doa sebelum tidur juga bagus Jangan ditinggalkan Itu mengajari kita Kalau sampai kita gak bangun Kita sudah bersama dengan Kristus Tapi kita tahu bahwa tidurku pun Bukan menganggur Tidur ini pun Aku harapkan mimpi indah Paling tidak Kalau saya gak mimpi apa-apa Spirit saya di refresh Tubuh saya di reset My mind Pikiran saya disiapkan Untuk perkara baru pagi hari Saya anggap Kalau saya setiap kali Malam tertidur itu ya Tuhan lagi kerja Saya tidur 8 jam Malekat rapat Bangun saya langsung dapat job Saya bisa saja bekerja di satu tempat Saya menunggu setiap pagi Mendapatkan tugas dari majikan Atau mungkin saya majikannya Ada staff-staff di bawah saya Yang harus menerima job deskripsinya hari itu Sebelum itu semua proses terjadi Sebelum sama manusia Sama Tuhan dulu Saya bangun tidur Malek mata Langsung terima dulu job desknya dari Tuhan Malaikat biar rapat Saya tertidur Dengan sangat-sangat pulas Makanya Everyday maksimal Tiap hari maksimal Sahabat itu Adalah waktu kualitas yang dijaga Atau disengaja untuk bersekutu dengan Tuhan Dan dengan keluarga kita Sebenarnya atur sendiri komitmennya Atur komitmen Siklus waktunya itu Kita yang manage Atau kita yang mengatur sendiri Atau kita yang mengaturnya Di dalam Di Tradisi Yahudi ya Ada tiga macam sahabat yang sangat penting Sebenarnya di perjanjian lama Rada tidak Dilakukan Atau dipatuhi Makanya Mereka mengalami masalah berat Sejarah Israel membuktikan Hari sahabat itu Adalah siklus tujuh hari Ini betul sekali Setiap kali hari ketujuh Gak tentu harus sabtu Hari minggu Gak tentu Pokoknya siklus tujuh hari Hari ketujuh Itu lebih baik slow down Karena badan kita gak tahan Near gak tahan Ginjal bisa masalah Saya bukan dokter Tanya dokter aja Masalah kita bisa berat Coba baca terus Sekalipun di bawah sentrongan lampu Tidak kasih mata istirahat Bentar lagi tebel tuh kacamata You need to pause Coba nyanyi Seperti tadi Teman-teman rekan-rekan sini Yang menyanyi dengan suaranya merdu Coba tarik suaranya tinggi-tinggi Seriosa Jangan berhenti Putus Kita berhenti tuh Supaya bisa menanjak lebih tinggi Itulah kira-kira Jadi Kita ini makhluk siklus tujuh hari Jangan fanatik Oh Sabtu atau Minggu Kenapa Saya sebut sabat gereja kita itu Minggu Karena memang itu yang disepakati Di Indonesia Misalnya Hari Minggu Hari Libur Makanya hari Minggu Tapi mungkin kalau di Pakistan Beda Hari Jumat Hari Libur nasionalnya Setiap Setiap hari istirahat Setiap Minggunya Yaudah gereja hari Jumat Jangan fanatik lah Misalnya sekarang hari Rabu Apa sih garansinya ini Rabu beneran Saya aja pikir ya Kalau dari Adam dan Hawa dihitung Siapa yang menentukan hari ini Rabu Siapa tahu Mereka salah hitung Sibu tahun lalu Ternyata ini hari Senin Tapi kita sudah terlanjur bilang ini Rabu What is Rabu? What is Senin? Bukankah matahari terbenam Dari terbit matahari sampai pada Pada terbenamnya Nama Tuhan patut dipuji Jadi jangan fanatik dengan hari apa Saya sebut ini Rabu Gak perlu diperdabatkan Kenapa? Karena kita semua tahu Saya sebut Rabu Pukul sekian Kita saat terduh bersama ya Live Dare semuanya Udah gak usah debat Senin Selasa Semua orang tahu Hari ini Rabu Kita udah sepakati Ngapain mikir lagi? Mau sana hitung salah kalkulasi Bagi saya sih Saya gak fanatik hari Karena Tuhan yang patut dipuji Dari terbit matahari Sampai pada terbenamnya Tapi saya ngerti Kalau saya kerja 6 hari Hari ke 7 Pasti saya perlu di charge dulu Seperti HP Di charge dulu Harus tuh Kalau gak ya Diterusin lagi saya masih bisa 14 hari ya Terusin lagi 21 masih bisa Hari ke 22 saya breakdown Disitulah banyak orang burn out Atau kualitasnya turun Jatuh mesin Kok beda ya? Masakannya dulu itu enak Tapi kok sekarang Gak sesedap biasanya? Ya iyalah Kalau tanah itu terus digarap Gak pernah istirahat Dulu cabai rawit Sekarang jadi cabai tawar Dulu kecil gitu Wih Superhero Pedas luar biasa Sekarang Kecil gitu Gak ada rasanya Mau gede-gede juga Tidak pedas sama sekali Tanahnya lelah Makanya bangsa Israel itu punya Tiga siklus Yang ini masih mereka perbuat Masih mereka lakukan Yang siklus 7 harian Alias hari sabat Kalau orang Yahudi itu Sabtu Kalau anda pergi ke Israel Jangan sampai masuk ke lift sabat gitu ya Kalau di Yerusalem malang Waduh tuh setiap level ting Ting Gak sampai-sampai ke level 22 Masuk ke liftnya turis Karena orang Yahudi Kalau masuk ke lift sabat hari Sabtu Ingat-ingat Sabtu disitu Gak boleh tekan Kalau tekan itu mereka dosa Karena mereka tidak boleh bekerja Menekan lift aja Sudah dianggap bekerja Sangat-sangat ekstrim Kalau saya sih gak perlu ke situ Karena kita ini umat Tuhan Perjanjian baru Kita mengertinya bukan Taurat Itu bukan law yang kaku Itu sebagai Gris atau anugerah Bukan sebagai law Atau hukum Taurat Tapi sebagai kasih karunia untuk kita Sabat untuk kita Tapi kalau anda Kebetulan Dikasih kesempatan Tuhan ke Israel Ya siapa tau Kalau lagi Sabtu ingat-ingat Nasihat saya Carilah lift turis ya Karena anda bisa tekan langsung level 22 Yang tujuh hari mereka lakukan Ada satu yang mereka gak lakukan Tau apa itu Namanya Sabat year Tahun sabat Setahunan itu disabatkan Itu enam tahun mereka kerja Tahun ketujuh istirahat Itu gak dilakukan Sama bangsa Israel Apalagi yang satu lagi Tahun Yobel namanya Tujuh kali tujuh Empat puluh sembilan Tahun kelima puluh tuh Jubeli Itu Yobel Itu yang gak dilakukan Gara-gara mereka gak lakukan Yang kedua dan ketiga nih Tahun sabat Dan tahun Yobel Makanya bangsa Israel Diangkut ke Babylonia itu Atas kehendak alam Memang karena mereka dosa Tapi Tuhan juga berbelas kasih Atas ciptaannya Meskipun manusia itu Yang punya roh Yang menyembah alah Manusia itu hidup kekal Tapi Tuhan itu juga Rasa sayang loh Dengan semua ciptaannya Hewan, alam semesta, tanah Diistirahatkan Yerusalem dan Israel Selama tujuh puluh tahun Setiap tahun Mereka Colong Sabat year Tahun sabat Diistirahatkan tujuh puluh tahun The land Tanah itu Jadi Kita tahu bahwa Di hari sabat itu Kita beristirahat Dengan tujuan Dan bangsa Israel Melakukan siklus ini Kita gak usah Ikuti dengan Letter luck Atau secara Literally Atau secara Harafiah Karena kita tidak Masuk ke sorga Karena mengikuti Peraturan Kita diterima Tuhan Karena kasih karunia Karena iman Iman pada Tuhan Yesus Namun kalau kita Pelajari perjanjian lama Ayat-ayat seperti ini Kita jadi ngerti Maksud Tuhan adalah Supaya kita itu Hidupnya balance Dan sehat Atur sendirilah Komitmennya Atur sendiri Siklus waktunya Ada hari Dimana kita tutup toko Ada hari Kita itu Tinggalkan semuanya Kita doa Ada hari Yang kita khususkan Tiap minggu Pikiran kita Jangan setengah-setengah Waktu kita ke gereja Matikan HP dulu Ibadah Gak usah ngecek 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 terus Percayakan pada Tuhan Tuhan pasti akan jaga Yang tutup toko-nya Misalnya Nanti lihat ya Akhir bulan Totalan Ternyata sama loh Dengan kalau buka Tujuh hari Seminggu Tuhan itu memberikan Berkat sebelum Sabat itu Dua kali lipat Kalau mau Cerilah lah Bukan Tuhan membangunnya Ya bisa Tetap akhirnya sama Saya gak Mengajarkan Tentang sabat Libur dan doa ini Sebagai hukum Taurat Tapi sebagai Suatu langkah smart Lalu Lalu Kalau kita juga Nentukan misalnya Ini juga semacam sabat Yaitu Rabu dan Sabtu Serta Minggu Untuk keluarga saat edu Dan Jemaat Gijam Orsi Aron Tercinta Rabu Sabtu Kita sisikan Gak seharian sih sabatnya Tapi satu jam saja Kita saat edu bersama Live-nya Saya kagum loh Dengan orang-orang Yang berkata Saya gak pernah Bolong-bolong Saya ngikutin terus Apalagi dari awal Dua tahun Wow Ikut kurikulum Tuhan Gak mungkin gak berubah Berapa kali saya ketemu Secara sengaja Maupun tidak sengaja Dengan keluarga saat edu Dalam kehidupan Sehari-hari Di public places Di tempat umum Ketika saya berjumpa Dengan mereka Mereka cerita Pastor Philip Saya tidak pernah Lubang sekalipun Saya gak pernah Absen Kalaupun terpaksa Saya absen Saya selalu ikuti lagi Selalu ada sabat itu Anda lakukan itu Bukan untuk kami Karena kami juga Melayani kok Anda lakukan itu Untuk dirimu sendiri Untuk Tuhan Yesus Dengan Anda Dalam hubungan Anda Kepada Tuhan Dan saya melihat Rabu Sabtu Seperti ini Itu sabat Untuk tuntunan Hidup kita semacam Mengalami tuntunan Lalu hari Minggunya Ketika kita ke gereja Itu pendewasaan Kalau Rabu Sabtu itu Menuntun Hari Minggu itu Menuntun Dan mendewasakan Saya percaya Orang-orang yang Komitmen gini ya Gak mungkin Tuhan hutang budi Kayaknya hilang Satu jam Sabtu satu jam lagi Lalu Minggu nantinya Dua jam di gereja Belum lagi Waktu melayani Nanti kalau Anda Lihat totalan Setiap bulannya Wow Segala sesuatu Ditambahkan Dengan orang yang Gak melayani Beda Susah payah mengikuti Kita juga punya susahnya Tapi ada penyertaan Ada perbedaannya Ternyata itu investasi You don't do it For the people That minister Bukan kepada orang-orang Yang melayani Anda You do it For your own life Sabat itu Diciptakan Untuk Orangnya Oh haleluya Yang pertama Sabat adalah Waktu kualitas Yang disengaja Untuk bersekutu Dengan Tuhan Dan keluarga Gak heran ya Tahu gak kata Holiday Liburan itu Dari kata Holy day Bukankah dari kata Hari kudus Ayat 13b bunyinya Apabila kau menghormatinya Sorry Ayat 13b Dari awal Apabila kau tidak menginjak Hukum sabat Dan tidak melakukan urusanmu Pada hari kudusku Apabila kau menyebutkan Hari sabat Hari kenikmatan Dan Hari kudus Tuhan Holy day Hari kudus Tuhan The holy day of the Lord Holiday Kalau bahasa inggrisnya Hari kudus Itu Holy day Bahasa inggrisnya Liburan Holy day Itu semuanya adalah gabungan Singkatan Hari yang mulia Apabila kau menghormatinya Dengan tidak menjalankan Segala acaramu Lihat nomor satu Gak jalankan Segala acaramu Yang kedua Tidak mengurus Urusanmu sendiri Atau berkata Omong kosong Ya kan Maka engkau akan Bla 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 Coba saya tunjukkan Poin kedua Sewaktu bersabat Hindari Urusan Hindari Urusan sendiri Dan berkata yang sia-sia Jangan jatuh dalam dosa Waktu liburan Waktu diizinkan Tuhan nganggur Maksimalkan Jangan bunuh waktu Karena itu Waktu berharga Sekalipun Tidak berbuat apa-apa Karena itu Waktu Tuhan Memberi kita Kelonggaran Waktu kita Memberi Tuhan Memberi kita Kenikmatan Bersyukurlah Jangan sia-siakan Janganlah engkau Menjalankan Segala acaramu Janganlah Semenah-menah Seenaknya Dengan tidak Mengurus-urusanmu Jangan seolah-olah Gak ada bedanya Kalau gak liburan Orang yang tanggung Setengah-setengah Pas dikasih break Gak break Pas kerja Ya kerja Orang gitu Dikasih break Gak break Nanti suatu hari Dia akan Broken Mungkin gak pikirannya Health Atau kesehatannya Mungkin marriage-nya Pernikahannya Mungkin hubungannya Dengan keluarga Apalagi hubungannya Dengan Tuhan Waktu doa Kepikiran Nanti pada waktu Harus mikir Berdoa Tuhan tolong saya Nanti waktu doa Kepikiran lagi Gak bisa doa Itu namanya Orang yang Gentayangan Yang mengurus-urusannya Sendiri Dan juga Jangan berkata Omong kosong Sewaktu bersabat Karena sabat adalah Waktu kualitas Gunakan Dengan hikmat Sewaktu bersabat Hindari Urusan sendiri Dan hindari Berkata yang Sia-sia Jangan Masuk dalam Pembicaraan Yang menimbulkan Perdebatan Atau pembicaraan Yang terlalu berat Apalagi Gossip dan fitnah Yang menimbulkan Pertengkaran Aduh sudah Janganlah Eman-eman Sayang Waktunya Kita kadang-kadang Terpancing Waktu sibuk kan Kita gak mikir Tapi setelah Kita bersama-sama Terus sama keluarga Malah emosian Malah suka marah Waduh Tidak jarang juga Seringkali Kitalah Yang merusak Waktu kualitas Dengan keluarga Padahal kita Sudah nanti-nantikan itu Padahal kita Sudah persiapkan Jauh hari Nanti kalau diberikan Kita jalani Eh berantem Ayo Ini pasti Pasti Kena ke semua Saya sendiri pun Sama dengan Anda Kita semua Belajar kayak begini Kita sebelajar itu Sabar Sabar itu lebih susah Waktu nganggur Karena waktu kita kerja Kita gak mikir Ketemu cuma sebentar saja Malam Tapi kalau ini Siang malam Pagi petang Selama satu minggu Misalnya Hanya tiga hari lah Kemana Waduh Gak tahan Padahal sama keluarga sendiri Jangan gitu ya Karena itu Hindarilah Pembicaraan yang terlalu berat Apalagi kata-kata yang sia-sia Dieman-eman gitu ya Sayang Tolong dijaga Waktu yang berharga Lalu ada janji Tuhan Ayat 14 Bagus sekali Maka kalau engkau lakukan itu semua Kalau tahu sabar adalah waktu kualitas Yang disengaja Untuk bersekutu dengan Tuhan dan keluarga Dan sewaktu bersabar Engkau hindari urusanmu sendiri Dan hindari untuk berkatain sia-sia Maka Engkau akan bersenang-senang Karena Tuhan Ayat 14 Dan aku akan membuat engkau Melintasi puncak Bukit-bukit di bumi Dengan kendaraan kemenangan Aku akan memberi makan engkau Dari milik pusaka Yaakub Bapak leluhurmu Ada Tiga Ada tiga blessing Yang disebut disini Poin ketiga tulislah Berkat sabat Membuat kita awet muda Itu tujuan Allah Membuat kita lebih tajam Lebih tajam Dan semakin bergantung pada Tuhan Karena disini pertama-tama Engkau akan bersenang-senang Joy The joy of the Lord is my strength Suka cita Tuhan kekuatanku Hati yang gembira adalah obat Waktu kita hari sabat Kalau kita melakukan dengan cara yang tepat Itu berkat Itu membuat kita jadi lebih Enjoy our life Gak jadi orang Kristen yang stress Gak jadi contoh buat orang lain Ngapain kenal Tuhannya Lihat aku lebih bahagia Ya mungkin kita Tidak punya yang mereka miliki Tapi kita punya suka cita Yang mereka tidak dapatkan Orang bisa berkata Aku mau Kenal Tuhanmu Orang Kristen banyak yang gak happy Padahal bukan itu desainnya Tuhan Salah manajemen diri Salah manajemen rohani Berkat sabat itu membuat kita awet muda Jadi kurang obat-obatan Gara-gara itu Berkat sabat membuat kita awet muda Karena kita menjadi orang yang bersenang Karena Tuhan Bukan senangnya Pesta pora Wild party Seperti orang dunia ya Senangnya dalam takut akan Allah itu Tidak ada Bandingannya Lalu Aku kan membuat engkau melintasi loh Puncak bukit-bukit di bumi Itu berarti kita dipertajam Biasanya pulang dari sabat Bukan gak tentu liburan Bisa jadi Waktu kita keluar dari Ruang saat terdu kita Ruang doa pribadi Atau saat terdu bersama Seperti ini Kita dikembalikan Dalam kehidupan sehari-hari Pada keluarga dan pekerjaan kita Sebagai orang yang jauh lebih tajam Jadi ternyata sabat itu Kita dapat sesuatu Kenapa hari Ternyata hari sabat adalah hari mendapat Gak kerasa Kalau orang itu mau perlombaan Turnamen segalanya Kan disuruh tidur yang cukup Mau ujian Mengapa? Supaya apa yang mereka latih itu Nancep Ketika mereka bangun Itu sudah hafal di luar kepala Tapi kalau tidurnya kurang Gak masuk ke dalam Alam bawah sadarnya Berkat sabat ini membuat kita lebih tajam Cabinya lebih rawit Lebih pedas Saya punya seorang teman Tidak di Indonesia Bukan orang Indonesia Dia punya satu farm Punya satu Tanah besar sekali Saya pernah makan disitu Dan saya tanya sama dia Setiap Tujuh tahun itu Enam tahun Tahun ketujuhnya diistirahatkan sama dia Saya bilang Gak takut gak ada profit Oh dia bilang bukan Setelah itu tahun ke delapan Kualitasnya naik satu oktav Saya pernah makan Hasil-hasilnya gitu Masih mentah-mentah gitu Gak pakai kimia segalanya Dimakan Saya gak pernah terlalu suka sayur itu Enaknya luar biasa Saya mau makan gini setahunan Beda Lebih tajam Lebih tajam Lalu semakin bergantung pada Tuhan Karena Tuhan yang akan memberi makan Engkau dan milik pusaka Yaakob Ketika kita gak mikirkan Gimana survive Gimana nguntung Kita semakin merasa Iya ya Tuhan lah sumberku Tuhan sumber suka cita aku Tuhan sumber rejekiku juga Aku yang akan memberi makan Bayangin kalau satu tahun itu Seperti teman saya tadi Atau orang Yahudi Kalau mau melakukan itu Di perjanjian lama Mereka kan harus bergantung sama Tuhan Selama setahunan Memang mereka punya simpanan Tapi kan mereka harus bergantung ya kan Dan itu membuat mereka jauh jauh lebih belas kasihan Pada orang-orang miskin yang harus hidup dengan Hidup dengan iman Atau oleh belas kasihan Very good for the soul of man Sangat baik Jadi berkat sahabat membuat kita awet muda Lebih tajam dan semakin bergantung pada Tuhan Satu dua tiga Dengan ini saya selesai Sahabat Libur doa Di musim liburan Atau lagi cuti Misalnya Satu Sahabat adalah waktu kualitas Yang disengaja untuk bersekutu dengan Tuhan dan keluarga Dua Sewaktu bersahabat Hindari urusan sendiri Hindari Dan berkata yang sia-sia Tiga Berkat sahabat membuat kita Awet muda Lebih tajam Dan semakin bergantung pada Tuhan God bless you Tangan di dada seperti ini aja Istirahat dalam hadirat Tuhan Roh Kudus bilang begini Rohani Tidak bisa cuti Tetap merapat Learn the art Pelajari sebuah art atau seni Untuk menikmati hadirat Tuhan Tidak perlu berusaha Pompa-pompa iman Just enjoy him Nikmati saja Tuhan Yesus Dan bagi yang bersama keluarga Waktu kualitas bersama Bukan ngomong soal kerja Pada waktu berliburan Apalagi jika ada yang pergi Tuhan Kau sertai domba-dombamu Jemaat keluarga saat itu Dimanapun mereka berada Baik yang di rumah Gak keluar kota Atau yang keluar kota Bahkan luar negeri Sertai Tuhan Hati mereka dijagai Dalam hadirat alam Pesan Tuhan begini Kalau Anda sedang berlibur Dengan keluarga Tetap usahakan Ada waktu berdoa bersama Mesbah tidak bisa Libur Apalagi doa Haleluya Roh Kudus bicara sama saya Menunjukkan ada orang yang sakit Mah karena pikiran Orang yang selalu worry Sahabat itu Untuk worship Bukan untuk worry Tapi Anda worry Melulu Terus menerus Khawatir itu Khawatir ini Padahal Gak tentu terjadi Roh Kudus bilang Bahwa Mah Anda Sakit Mah Anda Akan sembuh Dan pikiran Anda Akan sembuh Dan Anda Selama ini Sakit Mah itu Karena hatinya Gak tenang Sekarang Tuhan Memberikan ketenangan Di dalam nama Tuhan Yesus juga Orang-orang yang selalu Bergantung Dengan obat penenang Obat tidur Saya berdoa di dalam nama Yesus Anda lepas hari ini Mulai hari ini I speak faith into you Dalam nama Yesus Ada satu kalimat Saya sampaikan aja Entah apa artinya Bulan depan Satu keluarga Anda Bisa liburan Karena mama akan sembuh Udah saya sampaikan aja Saya mendengarkan Barusan ada satu orang Berkata begini Lu kok mama Yang sakit papaku Aku juga mau papaku sembuh Saya gak dapet sesuatu Saya gak denger papa Tapi kan kita bisa berdoa Kita bisa mohonkan sama Tuhan Doakan dua arah Kadang-kadang Tuhan memberi kita marifat Memberitahu kita Kadang-kadang kita gak dapat apa-apa Kita yang proposalkan Ayo proposalkan Kalau memang itu Anda Saya ajak kita untuk mengulurkan tangan ke depan Kita doakan Semua proposal doa Yang naik ke Tuhan Yang sudah dicatat disini Kami doakan bersama dengan tim doa Oh Tuhan Dengarkan di dalam nama Yesus Termasuk orang tadi yang berkata Papaku Aku mau papaku sembuh Aku mau papaku bangun dari koma Dalam nama Yesus Aku berdoa bangun nih orang itu Di dalam nama Yesus Kasih kesehatan Tuhan Mujisa terjadi Tidak ada yang mustahil bagimu Bapak Dengarkan semua permohonan doa Termasuk mereka yang bergumul Dengan keuangannya Juga bergumul ya Tuhan Dengan masalah dalam rumah tangganya Ya Tuhan Pulihkan hubungan Dalam nama Yesus Aku berdoa Setiap permintaan doa disini Satu-satu kau indahkan ya Bapak Di dalam nama Yesus Tuhan Raja damai kami Yesus Kristus Haleluya Dalam nama Yesus Mari kita semua mengangkat tangan kita Untuk menerima berkat Dalam sukacita sorga Terima berkat dari alam Bapak Putra Rauh Kudus Be joyful with your family Rejoice Sekali lagi kuatakan Bersukacitalah Tuhan dekat kita Dalam nama Yesus Haleluya Amen Terima kasih telah menonton